Oke, lihat paling cepet yang seorang yang tadi dapet abu. Tumbuhan ekonomi Kota Biji. Hadi-adi sekalian yang saya hormati. Harus kita bantu. Salah satunya hari ini kita meluncing. Teman sekalian yang kita di Kota Biji ini memiliki bonus. Menggerak dari tempat ini. Tendang tujuan kita pada malam hari ini, Pak. Dan hari ini, pada malam hari ini, kita melakukan kerja-kerja di Kota Biji ini pelatihan untuk anak-anak muda Kota Biji untuk mereka supaya melek terhadap teknologi tentunya dunia digital. Kita ketahui bahwa dunia digital di Kota Biji itu penguasaannya itu sangat rendah di sekitar sebuah tempat. Masyarakat Kota Biji terutama anak-anak muda itu melek digitalnya sangat rendah. Kita ketahui Biji tidak mempunyai sumber daya alam, tapi kita memiliki sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia inilah yang harus kita manfaatkan betul-betul sehingga mereka paham terhadap perkembangan teknologi, terutama dunia digital. Dengan dunia digital, kita yang memiliki usaha kecil menengah, mikro kecil menengah, itu bisa efektif. Dengan pemasaran yang melalui platform media digital. Tentunya itu semua butuh pelatihan. Kami dan Pak Pak saya, Pak Donald dan Pak Andre, tentunya sangat fokus terhadap perkembangan digitalisasi di Kota Biji. Tentunya kalau kami diberi kepercayaan, kami akan membentuk ekosistem ekonomi kreatif di Kota Biji. Itulah yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi di Kota Biji. Tentunya mudah-mudahan semua bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tanggal 27 November pilih nomor 3. Terakhir, harapannya sendiri untuk anak muda di Kota Biji sendiri bagaimana, Pak? Tentunya harapan untuk anak-anak Kota Biji. Kita ketahui bahwa kan banyak yang sekarang nih. Anak-anak Kota Biji justru yang ahli-ahli IT itu pergi ke Kamboja. Jadi dengan membuka lapangan pekerjaan begitu luas di bidang digitalisasi, kita harapkan anak-anak Kota Biji tidak pergi ke Kamboja, tetapi tetap bekerja di Kota Biji. Anak-anak muda kita di sini, supaya anak-anak muda kita di sini bisa berpirausaha. Dan sangat tinggi. Dan kita di Kota Biji tidak memiliki bidang tidak dibantu oleh pemerintah kota atau pemerintah. Dengan gincin-ginci kawasan ini akan memiliki pemerintah di Kota Biji. Ini harus kita setiap ini. Semua punya usaha masing-masing. Tentunya usahanya usaha Mika masyarakat Kota Biji. Dan peluang ini ada pada... Terima kasih. Terima kasih.